Intro Saat harga saham naik turun secara random, kamu sebenarnya perlu bertanya dua hal ini kepada diri kamu sendiri. Yang pertama, harga wajarnya sebenarnya ada di angka berapa? Dan kedua, kalau turun kemungkinan harganya terburuk di angka berapa? Memproyeksikan harga di masa depan dan mengantisipasi penurunan seperti di masa lalu merupakan dua hal yang sebaiknya kamu ketahui, apalagi jika harga lagi naik turun dengan tidak masuk akal. Tujuannya agar supaya kamu tahu langkah apa yang harus diambil dan kamu punya bayangan ke depan harus bagaimana. Nah di video ini, saya mau sharingkan dua hal tersebut. Bagaimana cara proyeksikan harga saham di masa depan dan bagaimana memperkirakan harga terburuk dari penurunan. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara proyeksikan harga saham di masa depan. Apakah harganya bisa lebih tinggi dibanding saat ini atau tidak. Sedangkan poin kedua, kita akan belajar. Jika harga turun signifikan, bagaimana cara memperkirakan. Kira-kira harganya bisa turun sejauh apa. Tentu saja materi yang disampaikan hanya bersifat proyeksi. Artinya realita di masa depan bisa saja sesuai, tapi bisa juga tidak sesuai. Untuk itu semua kembali lagi kepada kamu. Saya hanya bantu sharingkan pemahaman, tapi keputusan tetap kamu yang tentukan. Karena ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Topik pertama, bagaimana cara proyeksikan harga saham di masa depan. Ini merupakan ringkasan setiap proyeksi harga saham dengan metode PBV. Pertama, gunakan kinerja masa lalu untuk memperoleh persentase proyeksi di masa depan. Kedua, tidak semua saham bisa diproyeksi dalam jangka panjang. Ada beberapa kriteria yang perlu dilihat sebelum melakukan proyeksi, seperti yang sudah dibahas tadi. Ketiga, semakin stabil pertumbuhan masa lalu, proyeksi di masa depan mungkin bisa jadi lebih akurat. Keempat, jangan menggunakan persentase growth yang terlalu tinggi. Berikan jarak margin of safety agar proyeksi menjadi lebih realistis. Misal, jika ekuitas masa lalu selalu tumbuh di atas 17%, kita gunakan angka proyeksi yang lebih kecil, misalnya 10%. Artinya, kita punya selisih aman sekitar 7% untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. Kelima, gunakan asumsi rata-rata PBV yang masuk akal agar proyeksi harga saham bisa lebih mendekati. Misal, apabila biasanya saham tersebut diperdagangkan pada PBV 3 kali, gunakan angka PBV proyeksi yang lebih rendah, misalnya 2,5 kali. Pertanyaannya, kenapa harus pakai metode PBV dan ekuitas? Ekuitas merupakan modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi dengan hutang. Bisa dikatakan ekuitas adalah kekayaan bersih dari sebuah perusahaan. Ekuitas lebih stabil karena naik turunnya biasanya hanya tergantung dari corporate action, misalnya dividen dan pencapaian labah. Ekuitas juga terdapat di neraca keuangan yang punya histori akumulatif dari tahun ke tahun, sehingga dapat diamati dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dibanding labah rugi, saya pribadi lebih nyaman dengan analisa ekuitas karena punya fluktuatif yang mungkin lebih kecil dibandingkan harus menggunakan komponen di laporan labah rugi. Tapi kembali lagi, semua tergantung kenyamanan masing-masing pribadi. Yang jelas, tujuan kita beli saham untuk cari profit bukan adu pintar. Sekarang mari kita lihat apakah proyeksi yang saya buat 5 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2019 akurat atau tidak. Kita gunakan saham yang sama untuk membuktikannya. Ini merupakan proyeksi di tahun 2019 yang saya buat berdasarkan video yang tadi sudah kamu nonton. Dan ini merupakan realita yang terjadi hingga tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini. Hingga video ini dibuat, realita ekuitas BBRI selalu lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat. Dengan kata lain, akurasi kebenarannya dalam 5 tahun adalah 100%. Meski begitu, kita tidak tahu apakah hal ini bisa terus dipertahankan di masa depan atau tidak. Tetap saja disclaimer on. Kamu bisa lihat di sini. Proyeksi yang saya buat untuk tahun 2019, ekuitas BRI adalah 203 triliun. Tapi realitanya, ekuitas BRI menjadi 206 triliun. Di tahun 2020, proyeksi saya 224 triliun. Tapi realitanya 226 triliun. Tahun 2021, proyeksi saya 246 dan realitanya 288. Tahun 2022, proyeksi saya 271 dan realitanya 299. Proyeksi tahun 2023, 298 triliun. Dan realitanya 311 triliun. Nah pertanyaannya, apakah di tahun 2026, proyeksi saya akan lebih rendah dibandingkan realita yang akan terjadi? Kita tunggu saja kondisinya seperti apa pada beberapa tahun ke depan. Tapi, dengan adanya proyeksi ini, kamu bisa memperoleh gambaran yang lebih pasti tentang saham yang ingin kamu beli. Tentu saja, selalu ingat tidak semua saham bisa diproeksi. Selanjutnya, kita lihat dari rata-rata PBV-nya. Pada tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu, saya asumsikan rata-rata PBV BBRI adalah 2,5 kali. Mengejutkannya, apabila melihat data PBV BBRI pada tahun 2019 hingga Maret tahun 2024, rata-rata PBV-nya adalah 2,5 kali juga, alias sama seperti asumsi 5 tahun yang lalu. Kamu bisa lihat di sini, di sebelah kiri merupakan tampilan pada video yang dibuat di tahun 2019. Dan di sebelah kanan ini, merupakan tampilan data dari Stockbit yang merupakan realita hingga Maret tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini bahwa rata-rata PBV BBRI adalah 2,55 kali dan kini diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Meski hingga saat ini bisa dikatakan akurat, tapi saya mau ingatkan lagi bahwa kita tidak tahu apakah hal ini bisa terus dipertahankan di masa depan atau tidak. Tetap saja, disclaimer on. Sekarang kamu jadi paham dengan kalimat yang saya sampaikan 4 tahun yang lalukan. Perusahaan yang konsisten tumbuh memudahkan kita untuk menentukan proyeksi pertumbuhannya. Sehingga mengurangi kemungkinan perbedaan yang signifikan. Itulah kenapa konsistensi pertumbuhan perusahaan sangat penting. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penting bagi kita mengetahui kinerja di masa lalu agar bisa membuat proyeksi yang realistis di masa depan. Masih dengan contoh yang sama, meski BRI juga mengalami dampak dari krisis ekonomi di tahun 2020, tapi karena kita menggunakan angka yang cukup konservatif, krisis ekonomi yang terjadi 1 tahun itu bisa diminimalisir dampaknya terhadap proyeksi yang dibuat. Di video ini saya tidak sedang menunjukkan kehebatan saya dalam membuat proyeksi yang sudah terbukti dalam 5 tahun pada saham BBRI. Tapi disini saya mau menunjukkan kepada kamu bahwa data keuangan itu bukan hanya berbicara tentang angka dan pasar saham, tidak hanya berbicara tentang bandar dan supply demand. Data keuangan juga bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap pergerakan harga saham khususnya dalam jangka panjang. Semakin realistis asumsi proyeksi yang digunakan, realita di masa depan bisa jadi lebih akurat. Dengan catatan, perusahaan mampu untuk terus mempertahankan kinerjanya. Saya mau katakan bahwa disini saya tidak menganggap proyeksi yang saya buat itu hebat dan 100% akurat. Mungkin saja saya hanya sedang beruntung, sehingga proyeksi yang dibuat itu tepat 100%. Tapi di masa depan belum tentu seperti itu. Bisa saja proyeksi saya salah dan mungkin juga saham yang saya analisa bukannya naik tapi malah turun. Untuk itulah kamu tetap harus analisa sendiri. Jangan hanya dengar kata orang, karena semua resiko di saham itu kamu yang tanggung sendiri. Pertanyaannya, apakah harga saham BBRI bisa ke angka 8 ribu di tahun 2026? Tidak ada yang tahu, bisa iya, bisa juga tidak. Yang jelas, hingga bulan Maret tahun 2024, harga all time high BBRI adalah 6.450 dan angka itu bahkan di atas rata-rata PBV 2,5 kali yang diasumsikan. Kita lihat saja nanti di tahun 2026 seperti apa. Apakah harganya bisa mencapai 8 ribu atau tidak? Meski cukup akurat, metode PBV sebenarnya juga ada kelemahannya. Pertama, proyeksi akan menjadi kurang akurat apabila ada tahun tertentu di mana perusahaan tidak mampu tumbuh dari aspek laba dan ekuitas. Misalnya, contoh seperti tahun 2020 pada beberapa perusahaan yang lain. Kedua, growth ekuitas diasumsikan konstan setiap tahun, sehingga belum mempertimbangkan fluktuasi kondisi ekonomi yang mungkin terjadi, apalagi saat krisis. Yang ketiga, apabila perusahaan tiba-tiba mengambil kebijakan membagi dividen dengan payout ratio yang sangat besar, misalnya di atas 100% laba, ekuitasnya bisa berpengaruh sehingga membuat proyeksi menjadi kurang optimal. Keempat, perusahaan yang semakin besar biasanya memiliki growth ekuitas yang tidak terlalu tinggi. Jika ekuitasnya masih miliaran, mungkin pertumbuhannya bisa lebih cepat dibanding perusahaan dengan ekuitas ratusan triliun. Setelah menonton video tadi, sekarang mari kita bahas bagaimana cara prediksi kira-kira harga saham bisa turun sejauh apa. Setelah melihat video tadi, saya ingin membahas lebih detail tentang metode valuasi PBV, terlebih khusus historical PBV. Menurut saya pribadi, ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana, mudah digunakan, tapi memberikan hasil yang memuaskan. Cara analisanya tidak sulit, kamu hanya perlu mengetahui berapa book value per lembar dari suatu saham, kemudian dikali saja dengan PBV historical. Dengan cara analisa sederhana itu, kamu sudah bisa menentukan titik beli dan jual suatu saham. Agar lebih mudah memahaminya, mari simak beberapa contoh berikut ini. Ini merupakan historical PBV saham BRI selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Dan saat video ini dibuat, BRI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,44 kali. Meski begitu, harga BRI saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1, yaitu 2,23 kali, dan minus 2, yaitu 1,91 kali. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, BRI punya book value per share sekitar 1,933. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV BRI berada pada angka 4,929. Menarik untuk dibeli jika dibawa angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area belinya, dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Kedua, ini merupakan historial PBV saham ASII selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 1,44 kali, dan saat video ini dibuat, ASI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 0,92 kali. Bahkan, harga ASII saat ini sudah menyentuh PBV standar deviasi minus 2. Apabila data PBV kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ASII punya book value per share yaitu 5,113. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV ASII di angka 7,363. Menarik untuk dibeli jika dibawa angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di atas angka tersebut. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli, dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham ketiga, ini merupakan historial PBV saham TLKM selama 5 tahun. Rata-rata PBV adalah 3,36 kali, dan saat video ini dibuat, TLKM sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,05 kali. Bahkan, harga saat ini sudah berada di bawah PBV standar deviasi minus 2, yang mana berada pada angka 2,34 kali. Artinya, sudah sangat rendah secara historial PBV. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping ini. Saat video ini dibuat, TLKM punya buku free lift per share sebanyak 1,432. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV TLKM di angka 4,812. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli, dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham keempat adalah ITMG, dan ini merupakan historical PBV selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,31 kali, dan saat video ini dibuat, ITMG sudah diperdegangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Meski begitu, harga ITMG saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1 dan bahkan minus 2. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ITMG punya book value sebanyak 24.097. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV ITMG adalah 31.567. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka itu, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli, dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Meski metode historical PBV ini sederhana dan mudah digunakan, tapi metode ini punya beberapa kelemahan yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, historical PBV akan bergantung pada durasi waktu yang digunakan. Mungkin orang yang pakai durasi waktu 1 tahun, angka PBV historical akan berbeda dengan mereka yang gunakan durasi waktu 5 tahun. Begitu juga seterusnya. Kedua, apabila perusahaan memiliki corporate action yang mempengaruhi ekuitas, misalnya pembagian dividen, tentu saja hal itu akan berdampak pada nominal book value, apakah signifikan atau tidak. Ketiga, setiap orang punya asumsi standar PBV yang berbeda. Ada yang mengatakan PBV 2 kali masih murah, ada juga yang mengatakan sudah mahal. Memang teknik valuasi juga harus melihat kondisi perusahaan. Semakin besar perusahaannya, sewajarnya valuasinya menjadi tidak sangat murah lagi. Agar kamu lebih paham, mari kita bahas satu persatu secara cepat. Pertama, durasi waktu melihat historical PBV. Gambar di atas merupakan periode historical PBV BRI selama 5 tahun. Sedangkan gambar di bawah memiliki durasi hanya 1 tahun. Apabila menggunakan durasi waktu 5 tahun, yaitu gambar di atas, rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Tapi, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, rata-rata PBV menjadi 2,8 kali. Dengan kata lain, jika menggunakan durasi waktu 5 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata adalah 4,929. Sedangkan, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata menjadi 5,412. Perbedaan yang cukup signifikan. Dari 5,400 menjadi 4,900. Di sini saya baru membahas tentang PBV rata-rata. Belum membahas juga tentang standard deviasi dari PBV tersebut. Dengan perbedaan angka rata-rata PBV ini, tentu akan berpengaruh kepada harga saham yang akan dianalisa. Orang yang menggunakan durasi waktu 5 tahun di saham BRI akan memiliki rata-rata PBV lebih konservatif dibanding mereka yang hanya pakai durasi waktu 1 tahun. Perbedaan itu muncul karena periode waktu yang digunakan. Namanya saja rata-rata. Berarti, angka yang digunakan harus dibagi rata berdasarkan durasi waktunya. Poin kedua, corporate action. Gambar di samping ini merupakan cuplikan dari laporan keuangan BRI per Q1 2024. Kamu bisa lihat bahwa ada laporan yang khusus membahas tentang perubahan ekuitas. Dan salah satu komponennya adalah pembagian laba dividen yang saya stabilo ini. Nah, dividen ini merupakan salah satu corporate action yang akan berpengaruh kepada ekuitas perusahaan. Meskipun harus dilihat lagi apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Sebagai contoh, berdasarkan data di samping, kamu bisa lihat bahwa ada komponen pembagian laba dividen sekitar 34,89 yang berpengaruh terhadap total ekuitas pemilik entitas induk bank BRI. Artinya, apabila ekuitasnya berkurang, hal itu akan berpengaruh kepada book value per lembar yang juga berdampak kepada harga PBV yang menjadi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila ada corporate action yang membuat ekuitas bertambah, hal ini akan berpengaruh pada book value per lembar dan juga berdampak kepada angka PBV yang semakin rendah. Ingat, angka PBV berasal dari dua faktor yaitu price dan book value. Apabila price tetap tapi book value berkurang, otomatis PBV jadi bertambah. Sebaliknya, apabila price tetap tapi book value bertambah, otomatis PBV akan berkurang. Logika sederhananya seperti itu. Jika kamu belum paham, silahkan ulangi lagi pembahasan ini dan disimak baik-baik. Poin ketiga, asumsi standar PBV. Poin ketiga ini bersifat subjektif. Artinya, setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Misalnya, kita gunakan contoh bank BRI. Dengan book value per lembar di angka 1933, orang yang tertarik beli saham ini pada PBV dua kali akan melakukan pembelian saat harganya berada di angka 3866. Sedangkan, mereka yang punya standar PBV di angka 2,5 kali sudah membelinya pada harga 4832. Pertanyaannya, manakah yang benar? Tidak ada yang tahu dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Apabila harga BRI bisa turun ke angka 3866, tentu orang yang punya standar PBV dua kali akan lebih beruntung karena bisa beli di harga yang lebih murah. Tapi, apabila BRI tidak turun ke angka itu dan berbalik naik, mereka yang beli di PBV 2,5 kali lah yang menjadi lebih beruntung karena sudah punya sahamnya kemudian harga naik. Kesimpulan, setiap metode valuasi punya plus minusnya masing-masing. Tidak ada satu metode pun yang 100% sempurna karena semua metode ada kelemahan. Tidak perlu belajar terlalu banyak metode untuk mencari metode yang paling sakti karena kamu tidak akan pernah menemukannya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mencari metode yang kamu pahami dan nyaman untuk digunakan. Selama metode itu bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun, gunakan saja, sambil terus menganalisa dan berusaha meminimalisir potensi kerugian yang mungkin disebabkan oleh metode itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Ada satu video menarik lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kamu sebelum memulai pembahasan. Silahkan lihat dulu videonya. Silahkan lihat dulu videonya. Silahkan lihat dulu videonya. Saya memperlihatkan ranking 20 saham dengan market cap terbesar sejak awal tahun 2000, ada hal yang bisa kita pelajari. Saham yang dulu jadi idola, belum tentu saat ini masih jadi idola. Artinya, saham yang saat ini jadi idola, belum tentu di masa depan masih jadi idola juga. Mari kita lihat sekilas tentang beberapa rekapan dari 4 tahun yang saya ambil, yaitu tahun 2001, 2007, 2010, dan 2014. Pada tahun 2001, 3 saham dengan market cap terbesar adalah TLKM, BBNI, dan GGRM. Tahun 2007, TLKM, BUMNI, dan ASII. Tahun 2010, ASII, TLKM, dan BBCA. Sedangkan tahun 2014, HMSP, BBCA, dan TLKM. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dulu TLKM, ASII, dan HMSP sempat menjadi raja market cap di Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar saham yang dulu punya market cap 3 terbesar di Indonesia. Paling tidak ada 7 nama saham yang bisa kamu temukan di sana, yaitu TLKM, BBNI, GGRM, BUMNI, ASII, BBCA, dan HMSP. Oke, pertanyaannya, dari 7 saham itu, saham mana yang di tahun 2024 ini harganya masih bertumbuh? Dua saham di sektor rokok yang dulunya memiliki market cap sangat besar, yaitu HMSP dan GGRM, harga sahamnya terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini, setelah tahun 2018, harga saham HMSP tidak mampu tumbuh lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan saham GGRM sejak tahun 2019. Kita tahu bersama bahwa bisnis industri rokok memang memiliki banyak sentimen negatif yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk saham ASII dan TLKM juga terlihat kinerja harga saham yang mengalami penurunan di tahun 2024. Harga saham ASII tidak mampu naik lebih tinggi lagi setelah tahun 2017. Dan begitu juga dengan harga saham TLKM sejak tahun 2022 yang tidak mampu naik lebih tinggi. Namun, untuk aspek pencapaian labah, dua saham ini yaitu TLKM dan ASII sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Saham berikutnya adalah Bumi. Bagi yang sudah masuk pasar modal sejak tahun 2000-an, tentu tidak asing lagi dengan nama saham ini. Saham yang dulunya sempat terbang ke angka 8000-an, tapi kini harga sahamnya sangat rendah. Kamu tentu sudah tahu kan bagaimana kinerja keuangan dari saham ini, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Dua saham terakhir adalah BCA dan BNI. Hingga saat video ini dibuat, mungkin dua saham inilah yang punya kinerja harga saham yang cukup baik sejak tahun 2000-an. Meski terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, tapi penurunannya masih bisa dikatakan cukup wajar. Jika dilihat dari aspek kinerja laba, BCA dan BNI juga mampu menghasilkan pertumbuhan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu, setidaknya hingga Q1 2024. Dari contoh tadi saya mau sampaikan bahwa menurut saya pribadi, ada keterkaitan yang signifikan antara pencapaian laba dan kinerja harga saham perusahaan. Apabila laba perusahaan tidak bisa tumbuh di masa depan, ada kemungkinan harga sahamnya juga tidak mampu untuk tumbuh konsisten. Di sisi lain, selama laba perusahaan bisa tumbuh secara terus-menerus, harga saham masih berpotensi untuk tumbuh lagi. Mari saya buktikan dengan dua contoh saham ini. Gambar di bawah ini merupakan histori pencapaian laba HMSP dari tahun ke tahun. HMSP berhasil mencetak laba tertinggi pada tahun 2018-2019, sekitar 13,5-13,7 triliun rupiah. Sekitar jangka waktu itulah harga saham HMSP sempat mencetak all time high di angka 5 ribuan. Tapi sejak tahun 2020, kinerjanya turun signifikan. Harga HMSP juga mengalami penurunan yang besar. Kamu bisa lihat labanya turun dari 13,7 menjadi 8,5, menjadi 7,1, dan menjadi 6,3 hingga tahun 2022. Bahkan, laba di tahun 2011 sebanyak 8 triliun rupiah, lebih besar dibandingkan laba tahun 2022 dengan angka 6,3 triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan valuasi PBV saham ini yang memang bisa dikatakan tinggi dibandingkan industri lain, misalnya perbankan. Sekarang mari kita bandingkan dengan saham BBCA. Bank BCA terus mencetak pertumbuhan laba dari tahun ke tahun, di mana laba terakhir merupakan laba terbesar yang pernah mereka capai, dengan angka 48,6 per tahun 2023. Bahkan, jika dibandingkan tahun 2018, laba BCA sudah tumbuh berkali-kali lipat dengan nominal puluhan triliun rupiah. Begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2022. Apa dampaknya terhadap harga saham? Kamu bisa lihat sendiri bagaimana konsistensi pertumbuhan saham BCA selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Nah, di sini menarik. Pada tahun 2012, laba BCA hanya 11,7 triliun, dan sudah menjadi 48,6 triliun di tahun 2023. Kamu hitung sendiri kenaikannya berapa kali lipat. Dari dua contoh ini, sebenarnya kamu sudah punya gambaran sederhana bagaimana melihat harga saham perusahaan. Memang dalam jangka pendek, harga saham murni ditentukan oleh supply and demand. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi meyakini bahwa harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan. Memang ada beberapa anomali untuk saham-saham yang sengaja dikoreng sehingga harganya naik signifikan. Tapi ditunggu saja, seiring dengan berjalannya waktu akan ada saatnya mereka mengikuti kinerja perusahaan yang mereka miliki. Perbandingan harga saham dan laba ini bisa kamu gunakan untuk menilai apakah saham yang kamu miliki masih bisa dipertahankan dalam jangka panjang atau tidak. Jadi, tidak semua saham bisa dihold jangka panjang. Bahkan saham-saham yang saat ini mungkin terlihat keren, di masa depan bisa saja harganya akan terjun bebas. Kita memang tidak tahu masa depan akan terjadi seperti apa. Tapi setidaknya dengan analisa sederhana ini, kamu jadi punya gambaran apakah saham yang ada di portfolio akan dihold atau dikat los. Meski begitu, selain pertumbuhan laba, kamu juga sebenarnya harus mempertimbangkan banyak hal seperti apakah valuasi harga saham masih masuk akal atau sudah terlalu mahal, bagaimana kualitas manajemennya, seperti apa jumlah hutang perusahaan, apakah masih mampu dibayar atau tidak, bagaimana prospek bisnis perusahaan jika dibandingkan dengan kondisi negara, apakah bisnisnya masih memiliki banyak sentiment negatif atau malah positif. Berbagai hal itu harus kamu jadikan pertimbangan juga sebelum ambil keputusan, terlebih keputusan untuk hold atau jual saham dengan tujuan jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika laba perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu tapi harga sahamnya malah turun terus? Menurut saya pribadi, selama beberapa poin yang saya sebutkan tadi masih aman, seperti valuasi hutang dan lain-lain, sebenarnya hal ini merupakan sebuah kesempatan. Artinya kamu diberikan kesempatan untuk membeli saham bagus pada harga yang lebih murah. Ingat, harga saham tidak selalu rasional, ada saatnya mengalami penurunan signifikan saat labanya naik, ada saatnya juga naik signifikan padahal labanya turun drastis. Kesempatan itulah yang sebaiknya kamu pergunakan. Kamu tidak akan selalu memperoleh kesempatan seperti itu, karena harga saham akan terus bergerak naik dan turun. Kamu bisa lakukan riset sederhana untuk melihat perbandingan dari potensi profit dan loss suatu saham, terlebih untuk saham-saham yang bisa dikatakan salah harga seperti kondisi tadi. Kamu tidak perlu terlalu panik jika harga saham perusahaan turun 20% dalam sebulan. Tapi kamu sebaiknya segera mengambil tindakan jika laba perusahaan turun 50% hanya dalam waktu 3 bulan saja, dan murni karena berasal dari melemahnya bisnis perusahaan. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar saya dalam mengambil keputusan jual-beli. Memang ada beberapa analisa lain yang perlu dipertimbangkan seperti yang sudah dibahas tadi. Tapi, dengan melihat perbandingan pertumbuhan laba dan harga saham, sebenarnya kamu sudah bisa memiliki dasar analisa yang cukup akurat. Bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kesimpulan, lalu kalau kamu mau tahu apakah saham itu bisa dihold jangka panjang atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melihat pertumbuhan laba perusahaan. Apakah labanya konsisten tubuh atau sudah mentok? Meski bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan, analisa sederhana ini cukup membantu sebagai bahan pertimbangan. Kalau kamu belum paham maksud saya, silakan nonton video ini dari awal lagi. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar analisa saham dari aspek fundamentalnya, mungkin e-book di stock market, strategi nabung saham, dan cara analisa laporan keuangan bisa membantu. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat kerugian kamu tanggung sendiri, dan mohon juga agar tepat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apalagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel youtube baca saham sekarang ada dua, yang pertama baca saham dan baca saham dari nol. Berikut ini beberapa list di buku baca saham, pertama stock for living, strategi nabung saham, the stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih telah menonton!